Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kembali kita boleh berjumpa di dalam Renungan Tengah Minggu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, temanilah kami di dalam kami, merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapati hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan-Mu. Dalam nantan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepercayaan seperti apa yang kita miliki saat ini? Nah Ibu Bapak Saudara, di samping saya ada batu dan pasir. Keduanya merupakan bagian dari materi untuk sebuah bangunan. Kalau kita percaya bahwa pasir dan batu itu bisa membuat sebuah bangunan, tentu juga ada batu batah yang menyusunnya. Nah Ibu Bapak Saudara, bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita itu disusun dengan fondasi-fondasi yang benar? Kepercayaan kita pada sesuatu hal yang benar? Amsal Fasal 3 ayat 5 mengungkapkan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibu Bapak Saudara seringkali kita memakai pengertian kita sendiri untuk memiliki kepercayaan. Tetapi sayangnya pengertian diri kita sendiri itu yang membuat kita justru terjebak pada pemahaman yang bodoh, pada pemahaman yang salah. Nah oleh karena itu Amsal mengingatkan kepada setiap kita untuk memiliki rasa percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Setiap minggu kita selalu berkata, aku percaya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi dan sebagainya. Tapi Bapak Saudara di dalam realita keseharian kita, kita tidak mendemonstrasikan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita deklarasikan dalam ibadah minggu. Kita cenderung berkata, ya aku percaya. Tetapi dalam realita keseharian kita justru menjadi pribadi yang tidak sungguh-sungguh percaya. Percaya kita hanya bergantung pada apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa rasakan. Tetapi bagaimana dengan Allah yang tidak nampak itu? Seringkali ketika kita diberikan german Tuhan atau belajar membacanya, kita justru menolak Allah yang berkarya dalam hidup kita. Kita cenderung memilih apa yang kita percayai menurut pemikiran kita. Kita memilih apa yang menjadi keinginan diri kita dibandingkan apa yang Allah inginkan supaya kita makin kenal dia, supaya kita semakin kenal gendak Tuhan. Nah, Papu Yusdara berbicara tentang dua fondasi bangunan, baik itu pasir maupun batu maupun tukang-tukangnya. Seorang tukang akan dapat membangun rumah atau gedung yang baik apabila memiliki dasar atau rancangan yang tepat. Nah, sayangnya setiap kita sebagai orang percaya tidak demikian. Saya yakin dan percaya di tengah penyesalan kita, masalah yang muncul adalah karena kita tidak percaya dengan Allah. Barangkali kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Tetapi percaya bagaimana yang kita miliki? Adakah kita menggumulkan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Atau justru kita hanya sebetas kata-kata? Aku percaya memang mudah diungkapkan, tapi tak dapat dilaksanakan hanya sekedar kata-kata. Papu Yusdara, jenis kepercayaan bagaimana yang harus kita miliki? Jenis kepercayaan yang didasarkan kepada firman dan kehidupan yang mendeklarasikan apa yang kita ungkapkan. Aku percaya kepada Allah, berarti kita sungguh-sungguh meyakini bahwa dia yang merancangkan, bahwa dia yang memiliki seluruh kehidupan kita, bukan yang lainnya. Maka, Papu Yusdara, kita ini saat ini di dalam dunia ini adalah sebagai tukang bangunan yang bertugas untuk mendirikan bangunan rumah kita dengan fondasi yang kuat. Kalau hanya didasarkan pada pasir, Papu Yusdara, maka akan sirnah ketika ada badai. Tapi kalau didasarkan pada batu yang teguh, bangunan rumah itu akan kuat ketika menghadapi badai. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keluarga kita dibangun oleh dasar? Aku percaya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi dan sebagainya. Atau justru kita hanya sekedar mengungkapkannya tanpa memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah hari ini kita belajar bersama untuk tidak hanya sekedar berkata aku percaya, tapi sungguh menghidupi aku percaya itu dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang membangun rumah kita dengan benar dan berfondasikan pada dasar yang kokoh di dalam firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kita, mari kita berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami supaya kami memiliki pemahaman yang benar, kepercayaan yang sungguh-sungguh dan yang paling penting hanya didasarkan kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau kami hanya percaya kepada apa yang kami rasa penting tetapi Engkau tidak melihatnya itu sebagai hal yang penting. Maka kiranya hari ini Engkau boleh menolong kami supaya kami terus berpegang kepada salib Kristus dan melihat Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga tak kalah kami berani mendeklarasikan aku percaya kepada Allah, kami juga mulai mendemonstrasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.